Pemirsa seorang calon pengantin wanita harus membayar denda dan membuat perjanjian saat terjaring razia masker yang digelar tim Satgas COVID Tanjung Jabung Barat Jambi. Sang pengantin wanita tidak mau menggunakan masker dengan alasan menutupi wajah yang sudah dirias untuk menjalani prosesi akad nikah. Tim Satgas COVID-19 Tanjung Jabung Barat Jambi mengambil tindakan tegas saat menggelar operasi justisi penegakan hukum warga tanpa masker. Tanpa pandang bulu, setiap warga yang kedapatan tidak mengenakan masker langsung digelandang petugas untuk diberikan sanksi berupa denda dan menandatangani perjanjian tertulis. Bahkan seorang pengantin wanita yang baru saja keluar dari salon rias tak luput digelandang petugas. Dalam video yang belakangan beredar luas, si pengantin wanita dan keluarganya harus menjalani sidang di tempat untuk membayar denda dan membuat perjanjian karena tidak mau menggunakan masker dengan alasan menutupi wajah yang sudah dirias untuk menjalani prosesi akad nikah. Mudah-mudahan masyarakat semua jangan takut terhadap sanksinya, tapi takut terhadap kesehatannya. Menjaga kesehatan ini bagian dari peran serta masyarakat untuk bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19. Jadikan ini sebagai kesadaran bersama, kesadaran kolektif, komunitas-komunitas tertentu, perkantoran, perbelanjaan harus menjadikan ini sebagai semangat untuk menjaga kesehatan bersama. Operasi Justisi Penegakan Perda Wajib Masker ini akan terus digelar dengan harapan masyarakat patuh dalam menjalani protokol kesehatan dalam upaya menekan angka penyebaran COVID-19. Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jumalis Ali, Ainyus melaporkan.